Palang Merah Indonesia adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Organisasi yang netral dan independen yang melakukan kegiatannya demi kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesesamaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan. Palang Merah Indonesia telah menginjak usia 71 tahun. Sepanjang usianya, aksi PMI telah dirasakan oleh setiap generasi. Mulai dari generasi kemerdekaan, generasi yang mempertahankan kemerdekaan, generasi yang mengisi kemerdekaan, hingga generasi terkini dengan segala kemajuannya. Betapa konsen dan fokusnya PMI dalam kiprahnya membela dan memegahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu telah dibuktikan, sejak kelesikan berduinya, PMI tepat sebulan setelah programasi kemerdekaan nanti, yaitu tanggal 12 September 1945, PMI tersebut. Dan hari ini, alhamdulillah, PMI telah berusia 71 tahun. Peran keinginan adalah membantu kelayanan di bidang sosial kemanusiaan, terutama 11 perpalang merahkan, berbagai maat diatur dalam kesentuan konten kebenaran tahun 1949 yang telah dikatifikasi oleh konten kebenaran Indonesia berdasarkan untang-untang nomor 59 berdasarkan surat keputusan pengurus palang merah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pengesahan pengurus palang merah Indonesia Kabupaten Tabalong masa bakti 2016-2021 maka ditetapkanlah Hajah Ekanor Eviani sebagai Ketua Palang Merah Indonesia di Kabupaten Tabalong. Mulai tahun ini kami melakukan perekrutan relawan, Pak. Kepalaan sukarela dan tenaga sukarela. Kedua, kami meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Di sini kami ingin PMI Kabupaten Tabalong profesional cepat tanggap. Jadi relawan PMI kita berikan pelatihan. Ketiga, kami meningkatkan kualitas pelayanan kepalang merahan karena kebutuhan kantong darah di Tabalong ini 300-350 per bulannya, Pak. Keempat, kami mengembangkan kegiatan kepalang merahan yang berbasis masyarakat, Pak. Kegiatan kepalang merahan di masyarakat yang rentan dengan bencana, penyakit, kami siap, Pak, untuk ke tempat, ya betul. Pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan dari PT Adaro Indonesia, berupa blood bank refrigerator, yaitu lemari es untuk menyimpan darah. Bantuan berupa satu unit mobil operasional juga diterima oleh PMI Kabupaten Tabalong dari pemerintah, yang berasal dari PT Penawan Citra Putra Tabalong. Mudah-mudahan dengan dilantikan pengurusan PMI yang tadi kita saksikan bersama-sama dituntut peran dan kiprah PMI, kita kepalang ini untuk dioptimalkan kerja kinerjanya, kemudian juga yang tidak kalah penting bagaimana kita membangun hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder yang lain, sehingga PMI itu betul-betul terasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, khususnya dari sisi tugas kemanusiaan, baik itu yang bersifat kita menyediakan kebutuhan darah di Kabupaten Tabalong, termasuk juga di dalam menghadapi penanggulangan-penanggulangan bencana kalau terjadi di satu daerah khususnya di Kabupaten Tabalong tersebut. Dan saya yakin dengan pengurusan yang tadi, orang-orang yang masih muda-muda energi gitu ya, dan ya ini merupakan spirit baru bagi PMI di Kabupaten Tabalong, bener-bener mereka bisa sukses mengembang tugas untuk 5 tahun ke depan. Dengan diadakannya pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia di Kabupaten Tabalong, pemerintah daerah mengharapkan hal ini bisa menjadi awal kebangkitan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Tabalong. Dari Aston Tanjung, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.